Terima kasih Oh my God, save him please Sebenarnya si burung jalak Bali ini sudah jinak teman Dan sangat manja dengan pemiliknya Jalak Bali adalah burung endemik Indonesia dan hanya terdapat di Pulau Bali Akibat penangkapan secara liar dan hilangnya habitat butan asli Mengakibatkan populasi jalak Bali berkurang serta terancam rumah Makanya sobat otan ini dilindungi oleh undang-undang Jadi gak sembarangan orang dapat memeliharanya Di sini jalak Bali juga ditangkarkan Yang berarti sangat membantu konservasi Untuk dapat menangkarkannya memang membutuhkan persyaratan ketat Dan harus memiliki izin resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Oke Paman, siapkan makanan yang banyak ya Biar sobat otan betah di sini Jangkriknya dicampur multivitamin Ini ternyata untuk merangsang indukan jalak Bali Agar cepat bereproduksi teman Ayo sob, makan yang banyak ya Mantap Lihat bagian matanya teman Yang seperti lebam ini bukan karena KDRT loh ya Ini memang ciri khasnya si jalak Bali Selain itu, jalak Bali memiliki bulu putih bersih Serta jambul panjang yang menjadi pesona rahasianya Tak heran kalau jalak Bali yang elok ini Selalu menjadi incaran kolektor Oke guys, ayo Waktunya mandi Campurkan airnya dengan shampoo khusus burung ya Agar bulu si jalak tetap lembut Mirip iklan di tipi Memandikan jalak Bali bisa dilakukan secara rutin Sehari dua kali Pagi dan sore ya teman Bulu burung juga bisa kusam loh Jika sehabis mandi tidak dikeringkan Karena kelembapan juga dapat memicu burung terserang penyakit kulit Yang disebabkan oleh jamur Heits, masih ada satu lagi nih Sobat otan yang gak kalah cantik dari keluarga jalak Yap, ini dia si jalak putih Memiliki warna bulu yang cantik Dengan dominasi warna putih bersih Ditambah sedikit warna hitam pada bagian ujung sayap dan ekornya Sama seperti jalak Bali Jalak putih termasuk burung jalak yang langka Karena cukup sulit menemukannya di habitat aslinya di alam liar Habitatnya meliputi hutan dataran rendah Pulau Jawa Serta hutan musim di Bali dan Nusa Penida Burung endemik Jawa dan Bali ini Memang menjadi salah satu burung favorit untuk dipelihara Namun, diprediksi Populasinya terus mengalami penurunan hingga 80% dalam 10 tahun terakhir Bahkan, karena penurunan populasi yang sangat cepat ini Jalak putih termasuk dalam daftar spesies critically endangered Atau sangat terancam punan Aduh... Kasian banget sobat otan yang satu ini Apakah nanti kita akan menjumpai burung jalak putih hanya dalam cerita saja? Ayo teman, kita harus melestarikannya Sampai melebihi populasi awal di habitat aslinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya